Sumpah ya hari ini, hari yang paling ngeselin sedunia Guys jangan lupa makan ya, karena amarah butuh tenaga Julid setelah dimarahin adalah hilang-hilang paling mudah untuk karyawan Aku intip dulu, jangan sampai ada yang liat atau yang lewat Oke aman, kesel banget aku tuh Padahal aku tuh tadi cuma bercanda-bercanda sama karyawan-karyawan yang lain Salahnya dimana coba? Tadi aku liat Dewi si paling jajan masuk bawa kopi Terus aku minum deh Nah ini Dista si paling ngantuk, suka tidur di jam kerja Bagusnya dikagetin tuh, kan kaget dia Nah ini Iman si paling telat, tuh kan jatuh katula Siapa suruh telat banyak alasannya Nah itu Dian si paling riwuh, pokoknya hidupnya sumraut guys Kita kerjain, satu, dua, tiga Aduh, tuh kan jatuh, beresin sendiri Emangnya ini kayak di sinetron-sinetron dibantuin Aku turun aja deh, gak jadi di atas Nah ini si Pai, si paling lucu, liat aja tuh Orang ketawa cuma liat mukanya Aku harus ambil sesuatu Lah kok aku yang jadinya ditarik sih? Salah, 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 salah Nah ini aku pakein ke Kak Pai Liat aja ekspresi para admin Pasti ngakak banget Aku suruh Kak Pai lewat pintu depan Seolah-olah mau kenalin kalian baru Ngakak banget sumpah Aduh, aku sampe sakit perut ngakaknya guys Ini Indra takut banget sama Kak Pai Geli-geli gitu katanya Ini sebenernya aku males liatnya Hidupnya tuh gitu-gitu aja Ya bisa dikatakan Aynun si paling teladan Gak bisa bercanda hidupnya serius mulu Ya setiap orang punya cerita masing-masing Yang pastinya melewati sesuatu yang buruk Yang membuat hidup dia berubah Hanya butuh waktu 2 detik untuk menghancurkan masa depanmu Dan butuh waktu seumur hidup Untuk memperbaiki masa depan yang kamu hancurkan Ya, 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 ya Ih, ini bening banget liat mukanya Aynun Satu lagi Aynun si paling sok bijak Kau harus jauh-jauh dari negative vibes Ih, ketemu manusia setengah salmon Katanya aku dipangyunitik Itulah awal mula terjadi bom atau meledak Nah, coba Salah aku dimana? Pekerjaan aku udah selesai Kalau aku santai-santai kan gak masalah Salahnya dimana coba? Coba pikir Aku gak ngerugiin perusahaan kan Kecuali aku ngerugiin perusahaan Ini enggak Berlian Sri Dewi pun setuju Gak ada yang salah sama semuanya Hanya ke Andri yang terlalu hectic Terlalu serius jadi orang Sama kayak Aynun Gak ada alasan yang bisa seorang Vika Kedas Beauty terima Ya, kecuali Aynun tuh Liat mukanya terima-terima aja kalau dimarahin Sebenernya apa sih yang disalahin? Apa yang salah dari semua ini? Kalau kita masih ditegur Berarti atasan kita masih peduli dong Untuk buat diri kita lebih baik Ya, intinya kita harus banyak-banyak bersyukur Vika Kenapa sih Aynun dari tadi hidupnya dramatis banget sekali-kali? Realistis dong Apa coba maksudnya ngomong kayak gitu? Udah banyak yang aku dapatkan Dan salah satu pelajarannya Aku udah gak takut lagi hidup sendiri Terima kasih tuh Terima kasih.